Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam kapanpun saudara menyaksikan tayangan video ini pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar bagaimana melakukan rename username dari pengguna kita yang telah ada sebelumnya menjadi username yang baru bagaimana cara membuatnya mari kita sama-sama mengikuti pertama-tama kita harus membuat file Excel atau CSV file Excel yang nanti kita akan simpan sebagai file CSV atau langsung dengar dalam file CSV nah yang penting yang harus ada adalah username first name last name dan email dari user yang existing yang telah ada sebelumnya karena kita akan mengganti username dari user yang ada yang telah ada ini maka kita menambahkan satu kolom di sebelah kiri dengan nama kolomnya old username ya jadi misalnya ini username lamanya namanya usernamenya adalah Eran C ini yang akan kita ganti kita pindahkan ke sini dengan username yang baru misalnya Eran Cesar Rino misalnya ya nama depannya misalnya kita tidak berubah ya kalau mau berubah juga silahkan kalau mau terbeda juga silahkan misalnya first namenya adalah nomornya nomor Induknya ya misalnya 12345 maka last namenya bisa kita ganti dengan gabungan gabungan dari nama dan alas namenya namanya Eran Cesar Rino ya ini karena nama misalnya ini A12345 misalnya ya emailnya Oke ini tidak berubah sebaiknya tidak berubah seharusnya tidak berubah karena untuk diidentifikasi oleh sistem sebagai existing user sampai sini sebenarnya cukup kita sudah bisa mengunggah file ini ke sistem sepada kita ke sistem modal kita tetapi misalnya kita sekaligus ingin menambahkan peserta ini user ini ke dalam kelas atau mata kuliah atau pelajaran tertentu maka kita tambahkan kolomnya misalnya course 1 kemudian misalnya course 1 nya adalah PPKS 2022 ya ini nama mata kuliah atau nama kursusnya atau nama pelajarannya sebagai apa sebagai apa user ini dalam hal ini Eran di course PPKS ini itu kita isikan di kolom role ini misalnya dia sebagai student oke ke sini kita bisa save file ini ya kita bisa save pastikan bahwa dia ter-save sebagai file CSV oke kalau sudah selesai kita sudah selesai siapkan file nya jadi misalnya ada user lain yang akan di rename kita tinggal tambahkan di kolom-kolom di baris-baris berikutnya pada file ini sesuai dengan isian kolomnya oke nah setelah itu kita ke kelas ke kelas apa pada yang kita kelola sebagai admin ke kelas pada modal kita yang kita kelola sebagai admin kemudian kita menuju ke menu site administration selanjutnya kita pilih tab users kemudian ada menu upload users kita tekan itu selanjutnya akan tampil halaman seperti ini kita akan mulai mengunggah file yang telah kita buat tadi ya file CSV yang telah kita buat tadi oke kita pilih disini choose file atau boleh kita lakukan drag and drop misalnya ini tadi file nya tes rename username kemudian kalau sudah kita tekan upload maka kita akan dibawa ke seperti ini settingan berikutnya kita lakukan adalah CSV delimiter nya kita pilih titik koma kemudian encoding nya kita biarkan seperti itu preview stall nya oke kita biarkan seperti itu selanjutnya kita tekan upload users oke selanjutnya kita akan dibawa ke halaman seperti ini ya perhatikan ini old username nya sudah terisi dan seterusnya kemudian kita akan masukkan user ini ke dalam course yang ini dan dimana role nya sebagai student kemudian ini ada status duplicate address ini penting untuk sebagai penanda bahwa user yang bersangkutan itu telah ada di dalam database pengguna kita dan karena ini kita rename username nya maka tulisan duplicate address ini seharusnya muncul ya kalau tidak muncul berarti user yang bersangkutan kemungkinan memang belum ada di dalam database pengguna oke kita gulung sedikit ke bawah di bagian settings ini ada pilihan kita pilih update existing users only seperti itu kemudian existing user details kita pilih ini kemudian kita pilih override with file kemudian existing user password kita skip saja supaya yang bersangkutan tetap menggunakan password nya yang telah ada sebelumnya kemudian di pada pilihan allow rename kita tekan yes sampai sini sudah selesai ya kita bisa yang lainnya bisa kita skip kita lakukan penyempelan penyesuaian selanjutnya kita tekan tombol upload users ini statusnya ya bahwa telah terjadi apa rename user yang sebelumnya dari Aaron C menjadi Aaron Cesarino seperti yang kita minta kemudian first namenya juga berubah menjadi dari Aaron menjadi A12345 seperti yang kita tetapkan kemudian namanya juga berubah selanjutnya yang bersangkutan user ini kita enroll ke dalam matak kuliah atau pelajaran atau course PPKS 2020 sebagai student oke statistiknya ditunjukkan disini user updated 1 user rename 1 kemudian tidak ada error dan seterusnya kalau selesai kita tekan continue oke maka yang bersangkutan telah berubah username nya sekarang kita cek di matak kuliah atau di course yang kita tambahkan tadi apakah yang bersangkutan telah ada kita ke site administration kemudian kita ke courses kursus kita manage kursus dan kategoris kita gulung ke bawah kemudian kita cari PPKS nah ini ada ya kita tekan kemudian kita lihat enroll user ini sudah ada satu yaitu yang bernama Aaron yang kita apa tambahkan tadi di dalam file kita waktu kita melakukan rename username nya dan sekaligus memasukkan yang bersangkutan mengenroll yang bersangkutan ke dalam course baik demikian tutorial kali ini semoga video bermanfaat ini semoga video ini bermanfaat untuk kita semua saya ucapkan alhamdulillah terima kasih atas perhatian saudara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh